Satgas Damai Kortens berhasil menangkap dua anggota gelombok kriminal bersenjata Papua atau KKB Papua pada Rabu 31 Mei 2023 lalu. Kaops Satgas Damai Kortens, Kombes Faisal Rabadhani mengungkapkan satu di antara dua anggota KKB Papua yang diamankan adalah mantan prajurit TNI. Bergabungnya anggota TNI dengan KKB Papua bukanlah hal baru. Tribunews.com merangkum enam prajurit TNI yang membelot dan beralih ke KKB Papua. Luki Yematuan alias Lukius sudah bergabung dengan KKB Papua sejak Februari 2021 lalu ketika ia menghilang dari tempatnya bertugas. Bergabungnya Lukius dengan KKB ini disampaikan oleh Jurubicara Organisasi Papua Merdeka atau OPM, Sebi Sambom, melalui pesan singkat pada Jumat 16 April 2023. Menurut Sebi, Lukius bergabung dengan KKB Papua atas kesadarannya sendiri. Yang menambahkan, Lukius telah menyerang tempatnya bertugas pos TNI di Bulapah saat awal bergabung dengan KKB Papua. Sebi menyebut Lukius berhasil menembak tiga prajurit TNI dalam serangan tersebut. TNI selanjutnya yang bergabung dengan KKB Papua yaitu Tam Bungki Angke juga bergabung dengan KKB Papua setelah menghilang dari tempatnya bertugas di Kompice Senggi, Kabupaten Gerom, Papua pada 17 Desember 2021. Ia kabur membawa satu pucuk senjata SS-26 pada Jumat 17 Desember 2021 sore sekira pukul 5 waktu Indonesia Timur saat melaksanakan tugas jaga. Sama seperti Lukius, Yotam juga putra asli Papua yang lahir di Nduga pada 24 Mei 1999. Kabar terbaru menyebutkan Yotam Bungki Angke, kini telah menjadi pimpinan sebuah KKB Papua di wilayah Nduga. Pada 26 Mei 2023 lalu, KKB pimpinan Yotam menyerang aparat TNI Polri yang sedang patroli di kampung Nogolait dan menyebabkan terjadinya kontak tembak. Mantan anggota Kostrat Seth Chavet Rumkorem resmi bergabung dengan KKB Papua pada tahun 1970-an. Dilansir surya.co.id, ia bahkan diangkat menjadi pimpinan tertinggi organisasi Papua Merdeka. Seth Rumkorem disebut bergabung dengan KKB Papua lantaran tak puas pada pemerintahan Indonesia. Sebelum bergabung dengan KKB Papua, Rumkorem pernah menjalani pendidikan di Sekolah Calon Perwira di Bandung tahun 1967. Ayah Rumkorem, Mayor Tituler TNI Adil Lukas Rumkorem, adalah tokoh yang ikut memperjuangkan Irian Parat menjadi bagian dari Indonesia. Sang ayah pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung di era Presiden Republik Indonesia Soekarno. Rumkorem meninggal pada 12 Oktober 2010 silam di kediamannya di Wageningen, Belanda. Senat Sol adalah mantan anggota TNI yang melarikan diri seusai terlibat jual-beli amunisi dengan KKB Papua di Mimika pada 2018. Ia merupakan aktor utama pembunuhan staf Komisi Pemilihan Umum KPU Yahu Kimo pada Agustus 2020. Juga pembunuhan dua personel TNI AD di Yahu Kimo pada Mei 2021. Senat Sol ditangkap tim gabungan TNI Polri pada 2 September 2021 bersama lima anggotanya. Selain itu, jurubicara OPM Sebi Sambom mengungkapkan ada nama mantan anggota TNI, Eliezer Awam, yang bergabung dengan KKB Papua di tahun 80-an. Eliezer Awam dikenal sebagai tokoh senior KKB. Selain Eliezer Awam, Sebi Sambom juga menyebut anggota TNI Surabut dari Batalion 753 Arfai Manokwari. Surabut, menurut Sebi Sambom, bergabung KKB Papua pada 90-an. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.